Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya omong-omong bisa kembali lagi tentunya di Dr. Keto bersama Keto Sehat. Masih membahas mengenai pneumonia pada anak. Tadi juga masih ada pertanyaan ya Dr. Liza, silahkan dokter. Jadi ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya untuk para momi dan juga dad yang ada di rumah. Gimana sih caranya mengasuh anak yang orang tuanya perokok nih dok? Ini harus didengarkan nih ya untuk pemirsa yang menonton ya, untuk ayah dan ibu. Idealnya kan harusnya berhenti merokok ya, sebenarnya itu. Jadi kalau nggak bisa berhenti merokok, orang tuanya kalau merokok harus jauh dari lingkungan rumah. Habis ngerokok, mandi. Karena kan rokok lengket di baju, lengket di rambut, di semuanya. Mandi. Habis ngerokok baru boleh pegang anaknya. Oke dok, betul benar-benar mandi itu dok. Kalau kumur aja dok, kadang masyarakat tuh suka bandel. Jadi jawab, sudah berkumur nih dok, terus sudah ganti baju gitu. Benar sekali. Karena dia lengket juga tuh, di rambut, di tangan, semuanya. Jadi harus bersih. Oke. Berarti sebenarnya selain dari mandi nih dok, sebenarnya harusnya berhenti nggak sih dok? Yang benar. Ini kayaknya ini ya dok ya. Kayaknya sama di, iya gitu ya. Jadi kita tuh harus menyampaikan gitu ya. Kadang ibunya juga ngerokok. Iya, zaman sekarang. Apalagi di kota besar tuh, ya kayak gitu deh. Apalagi juga sekarang lagi hype banget sama vibe dan sebagainya juga dok ya. Yang mungkin itu tuh pengurangan. Ya, vibe tuh juga sama. Jadi, sama. Efeknya akan sama-sama rokok, biasa. Oke, berarti buat masyarakat yang menonton nih, kalau ayahnya kebetulan perokok, ya berapa kali merokok, ya berapa kali mandi. Jadi bisa dihitung aja, kira-kira ya Afifa ya. Jadi setiap habis merokok, kemudian mau megang baby, ya mandi. Berarti 10 kali merokok, 10 kali ganti baju. Harus nyiapin sabun, sampo, kemudian pakaian yang cukup ya dok ya. Atau gak usah pulang ya. Iya, atau gak usah pulang gitu ya. Karena marah habis ini sama orang, sama para perokoknya. Iya, bener. Karena sangat penting gitu ya. Karena kan angka kematiannya tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter ini, itu adalah cukup tinggi juga. Nah, selain dari tips tadi dok, mau nanya nih. Apakah ada makanan yang tidak boleh atau dipantangin nih untuk bayi atau anak yang pernah mengalami penemoni atau yang sedang penemonia dok? Mungkin pada anak, kalau bayi kan dia makan. Oh iya, makanya harus tetap protein tinggi. Tapi kalau anak besar kan dia udah mulai jajan. Hindarin yang manis-manis, yang ada penyedap buatan. Karena itu merangsang saluran nafas. Pedas, minyak-minyak gitu, gorengan. Sama ya apa, yang pedas tadi. Karena dia akan merangsang saluran nafasnya, bisa tambah batuk nanti. Oke, berarti tetap harus protein tinggi ya dok ya. Cuman harus yang lebih baik yang alami ya dok intinya. Jangan yang mengandung. Enggak pakai penyedap buatan, enggak pakai pemanis buatan. Kurangin yang goreng-gorengan sama yang pedas-pedas ya. Oke, jadi masyarakat juga bisa tahu kan Afifah kan. Jadi dalam segi makanan memang harus dipilih ya dokter ya. Cukup cairan harus. Jadi anak sesak, penemoni kan biasanya memang malas makan. Harus kasih cukup cairan, minum yang hangat-hangat kayak gitu. Minum yang hangat-hangat ya. Mineral yang pasti ya. Sop-sop gitu boleh ya. Sop-sop boleh. Nah berarti kadang-kadang masyarakat suka gini dok, ada juga nih. Kalau dia rawat inap, yaudah kan nutrisinya dari infus. Nah apakah ini boleh nih dok dijelasin nih. Karena banyak masyarakat atau orang tua tuh yang masih mempersepsikan enggak apa-apa enggak makan. Jadi enggak dipaksa anaknya, enggak dibujuk. Karena mikirnya dari infus itu sudah mencukupi nutrisi gitu dok. Jadi sebenarnya pada anak yang dirawat pun tetap harus makan. Karena infus itu dia tidak bisa mencukupi kebutuhan normanya. Hanya mungkin sekitar 50 persen ya paling banyak. Kan kita ada batasan tertentu cairan yang bisa kita berikan lewat infus. Kalau terlalu besar, malah tambah sesak anaknya. Malah kerendam nanti paru-parunya tambah sesak. Jadi tetap diusahakan anaknya tetap harus makan. Kecuali pada kondisi yang berat, ancaman gagal nafas. Anaknya memang dipuasakan. Jadi kita akan kasih nutrisi lewat infusnya. Bukan cuma cairan aja. Tapi ada proteinnya juga biasanya di situ. Kalau berat banget dan jangka waktu lebih lama. Harus masuk lemaknya juga dipit ya. Lewat infus. Tapi kalau anaknya masih bagus, cuma sesak. Masih bisa kita kasih makan. Masih bisa aktivitas ringan. Harus makan. Harus makan ya dok ya. Nah kalau untuk penyakit pneumonia ini sendiri, estimasi sembuhnya itu berapa lama sih dok? Biasanya 5-7 hari untuk yang tanpa komplikasi selesai. Sembuh dia. Sembuh. Tapi kalau dengan komplikasi tadi dok? Bisa lebih. Bisa lebih dari 2 minggu. Bisa jadi berat. Karena ada beberapa faktor yang bisa jadi penyulit kan nanti. Dan juga bisa berbahaya tadi ya dok yang mengancam nyawa. Kalau sudah terlalu berat, baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Kadang anak sudah biru, sudah head bobbing, baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Itu kadang dia harus perlu ventilator untuk membantu penafasannya. Kalau kondisinya sudah seperti itu, kemungkinan sembuhnya memang jadi lebih kecil. Tapi kalau kita cepat penanganannya, makin cepat kita berikan terapi, makin cepat juga penyembuhannya. Nah tadi juga dokter sempat menyinggung mengenai vaksin. Nah vaksin yang dimaksud ini apakah vaksin yang memang untuk bayi dari lahir gitu ya, bulanan itu. Atau kan vaksinnya memang ada khusus nih dok untuk pneumonia ini sendiri. Ya, jadi vaksin itu sudah kita berikan sejak yang berhubungan dengan pneumonia itu sudah bisa kita berikan dari umur 2 bulan ya. Jadi kayak vaksin dipteri, pertussis itu ada hubungannya dengan pneumonia. Vaksin PCV, pneumococcus itu bertanggung jawab sekitar 50% dari kasus pneumonia. Vaksin influenza, sekitar 20%. Kemudian campak, campak juga berhubungan sama pneumonia. Jadi anak kalau sudah kena campak, saluran napasnya juga mudah terinfeksi. Jadi komplikasi dari campak itu ya pneumonia, cacar air juga iya. Jadi hemofilus influenza juga harus dilengkapin, terutama yang sudah diwajibkan pemerintah. Vaksin pneumococcus alhamdulillah sudah disubsidi pemerintah. Jadi kita nggak perlu bayar mahal lagi. Kalau dulu kan harus bayar mahal. Benar sekali. Rotavirus juga iya. Komplikasinya kalau rotavirus diare berat, itu juga komplikasinya kan bisa ke pneumonia. Campak juga sudah dari dulu diwajibkan ya, dipteri juga iya. Paling nanti tambahan yang belum disubsidi, influenza. Vaksin influenza sebaiknya juga dilengkapin. Jadi ini memang juga masih ada, karena di masyarakat ini dok, masih ada yang tidak mau memberikan vaksin kepada baby-nya. Padahal sepenting itu ya dok ya tentunya. Sangat penting. Sangat penting, segera imunitasnya bagus. Jadi untuk bikin pintar imun tubuh bayinya. Karena bayi kan anak itu sistem imunnya belum sempurna ya. Dia belum berkembang dengan sempurna, jadi dia perlu kita bantu. Salah satunya dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi tersebut. Nah tadi juga dokter sempat menyampaikan bahwa kalau anak-anak itu tidak akan menularkan. Kalau TBC ya? Kalau pneumonia bisa. Oh bisa dokter ya? Oh untuk anak-anak? Walaupun anak-anak juga bisa. Makanya kalau di tempat penitipan anak, anak satu batuk, anak lain besoknya batuk juga. Kalau TBC memang beda. Tapi TBC kita nanti bahasnya beda lagi ya. Mungkin sesi lain. Tapi kalau pneumonia bisa. Bisa dok ya dok ya. Jadi memang ini juga harus aware juga ya. Apalagi juga untuk penitipan anak yang paling penting. Sekolah juga dok ya? Sekolah juga ya. Sekolah sekali. Nah kalau untuk pencegahannya sendiri tadi udah banyak ya dijelasin tentunya. Kalau pengobatannya nih seperti apa di dokter kira-kira? Jadi pengobatannya paling banyak. Kan kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Yang pertama virus. Memang kalau dari literatur kedua bakteri ya. Ketiga jamur tapi jamur juga jarang. Jadi pengobatannya kalau dia sesak oksigen. Terapi oksigen. Yang kedua terapi suportif itu nutrisinya tadi cairannya. Yang ketiga baru obat-obatan. Kalau kondisinya ringan. Prima ringan anaknya batuk demam tapi masih bisa aktivitas. Biasanya kita masih bisa berikan obat oral. Pasiennya gak perlu dirawat. Rawat jalan tapi dengan pemantauan. Kalau misalnya nanti anaknya jadi sesak. Atau males aktivitas. Gak mau makan. Harus kontrol. Kemungkinan perlu dirawat. Obat oral bisa tergantung klinisnya. Antibiotik tetap ada tempatnya. Karena kita kan gak bisa mengisolasi virusnya. Kita tuh susah mau menentukan ini karena virus atau bakteri. Biaya untuk mengisolasi virus itu lebih besar. Daripada pengobatannya. Bisa tiga juta. Cuma untuk kita mau tahu ini penyebabnya virus atau bakteri. Jadi tetap ada tempatnya untuk pemberian antibiotik di situ. Sambil dengan pemantauan. Kalau dia kondisinya berat. Males minum. Napasnya cepat. Dirawat. Antibiotiknya nanti lewat infus. Jadi memang ada penanganan khusus ya dok. Tapi kapan sih mungkin anak ini harus segera nih dibawa ke dokter. Atau mungkin masih bisa nih kita obatin di rumah nih dok. Karena katanya bahwa imun kita sendiri tuh bisa merecovery penyakit yang ada sebenarnya. Ini seperti apa nih dok? Kalau di rumah belum dibawa kemana-mana nih. Anak batuk, demam. Masih bisa aktivitas. Boleh mau kasih cairan dulu. Cairan hangat apa kayak gitu ya. Sambil pemantauan. Tapi kalau sudah dia nafasnya cepat, sesak, malas aktivitas atau rewel, malas nyusu. Harus dibawa ke dokter. Biar dokter nanti yang periksa. Ini kondisinya masih aman atau dia harus segera dirawat. Obat yang harus diberikan apa. Itu nanti dokter sih yang nentukan. Jadi mungkin red flagnya malas minum, sesak, nafas cepat. Atau ada demam tinggi atau ada batuk darah, itu juga red flag bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau anaknya masih oke-oke aja, aktivitas masih kayak biasa, makan minum seperti biasa, bolehlah ditunggu dulu 2-3 hari. Jadi kalau nggak perbaikan juga, kalau virus kan harusnya dia perbaikan ya. Bisa dengan imunitas tubuhnya sendiri. Tapi kalau nggak ada perubahan, bawa. Bawa ke dokter atau fasilitas terdekat ya dok ya. Karena memang ini sangat penting, kita sedini mungkin ya dok ya, untuk segera mengecek penyakit ini di dokter. Atau mungkin tenaga ahli yang sangat berkompeten tentunya mengenai penyakit ini. Baik tentunya, tahan lagi dokter. Nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di dokter gitu.